Intro Masih ingat dengan nenek Rohaya? Sosok wanita usia lanjut yang menikah dengan berondong. Sempat kontroversi di tahun 2017 karena menikah dengan pria dengan perbedaan usia sampai 55 tahun. Kini keduanya kembali menjadi perhatian. Sebelumnya banyak yang memprediksi si nenek dan pemuda itu tidak akan langgeng. Namun faktanya hingga kini keduanya langgeng-langgeng saja. Pernikahan tersebut antara pasangan Selamat Riyadi bin Husni 22 tahun dan Rohaya binti Qiyagos Muhammad Jagvar 77 tahun. Setelah hampir 6 tahun menikah dan membina rumah tangga, hingga saat ini pernikahan mereka masih seperti dulu. Ternyata keduanya kini punya rencana besar yakni ingin mengadopsi anak. Seperti dituturkan Rohaya yang ditemui di kediamannya di desa Karangenda, kecematan Lengkit, Kabupaten Ogan Komiring Ulu. Dene Rohaya mengungkapkan sang suami Selamat beberapa hari lalu masih membahas soal keinginannya mengadopsi bayi perempuan. Namun keinginan tersebut ia tolak karena menurutnya membesarkan anak butuh biaya lebih dan harus dirawat. Di usia yang sudah senja ini, Rohaya mengaku sudah tidak bisa lagi beraktifitas berat apalagi untuk mengasuh bayi. Ia menjelaskan untuk masak saja sudah tidak bisa lagi dan sudah sakit-sakitan. Pernyataan Rohaya ini sekaligus mengklarifikasi isu yang beredar di media sosial yang mengatakan bahwa dirinya sedang hamil dalam usia tua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!